Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Seguan Sepinjok Berita. Bupati Madiun meminta Satpol PP, Damkar, dan Satlin Mas tingkatkan profesionalitas dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat. Rencananya, Satlin Mas Desa akan diaktifkan kembali sebagai bagian pelindungan masyarakat tingkat desa. Ratusan personil Satuan Polisi Pengumpraja Kau Vatir Madiun yang terdiri dari bidang PPHD, Tribum Tran Mas dan Damkar, menggelar apel di halaman kantor Jumat pagi. Apel ini digelar sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalitas anggota sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun atau HUT ke-72 Satuan Polisi Pengumpraja atau Satwal PP, HUT ke-103 Satuan Pemadam Kebakaran dan Penelamatan, dan HUT ke-60 Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlin Mas tahun 2022. Rencananya, di tahun 2022 ini, Satwal PP akan mereorganisasi Satlin Mas Desa dan melakukan sosialisasi terkait tuboksinya, sehingga mampu menjalankan tran-tibum Lin Mas mulai dari desa, terutama dalam penegaan protokol kesehatan di masa pandemi ini dalam operasi justisi. Jadi dalam rangka penyelenggaraan tran-tibum Lin Mas, peneraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, ini memang kita butuh partisipasi daripada masyarakat. Jadi kita juga bergerak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita sebagai Satuan Polisi Pengumpraja, Kabupaten Matiun, tetapi dukungan partisipasi masyarakat, ini juga sangat kita harapkan. Realnya, kita nanti ingin mereorganisasi daripada keberadaan Satlin Mas Desa. Satlin Mas Desa. Sementara itu, Bupati Madiun Ahmad Dawami menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran Satpol PP, diantaranya upaya meningkatkan profesionalitas dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Tambahnya semangat dan tambahnya kesokokan terhadap Satpol PP, terhadap Tampak, terhadap Satlin Mas, karena apa yang namanya potensi-potensi yang menyebabkan naiknya angka pelanggaran terkait itu teran mas untuk meningkat dengan seiring dengan teknologi juga. Terus, dikantar juga potensi-potensi terjadinya bahwa kebakaran hingga Kabupaten Matiun juga ada peningkatan. Bupati menambahkan, profesionalitas menjadi standar dalam operasional pelaksanaan penertiban masyarakat. Tingkat kepekaan dan kualitas SDM dengan pelatihan maupun studi banding menjadi acuan bagi satuan penegak perda pemerintah Kabupaten Madiun. Tova Pradana, JTV, Madiun.